Pemirsa sapi dan kambing yang dijual untuk dijadikan hewan kurban untuk saat ini wajib memiliki sertifikat sehat. Hal ini untuk menghindari pemotongan hewan kurban yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, wabah penyakit mulut dan kuku banyak yang menyerang hewan, terutama sapi. Hal ini membuat para penjual ternak maupun pembeli harus berhati-hati dalam memilih hewan yang sehat agar hewan kurban yang dipotong layak untuk dikonsumsi. Dinas Peternakan dan Perkebunan Merangin telah membuat keputusan untuk hewan yang dijual dan dijadikan hewan kurban harus mempunyai sertifikat sehat yang dikeluarkan oleh dokter hewan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pembelian hewan kurban yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Kurban tahun ini kita wajibkan untuk adanya sertifikat kesehatan dari dokter hewan yang baru-baran. Alasannya mas? Alasannya karena sekarang sedang merebaknya penyakit heka dan penyakit mulut dan kuku. Saat ini untuk di Kabupaten Merangin, memang sudah ada sapi yang baru terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Di mana pihak Dinas Peternakan masih menunggu hasil labor untuk memastikan penyakit sapi tersebut dan kini sapi yang terindikasi tersebut telah diisolasi. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.